Pemirsa Metro TV Lampung, Anda bersama saya Silvia Kustina dalam Ruajurai. Ratusan siswa antusias mengikuti lomba mewarnai yang digelar peraja properti di Mall Transmat Lampung. Lomba mewarnai ini mengusung tema semangat sekolah. Peraja properti mengadakan lomba mewarnai yang diikuti ratusan siswa tingkat PAUT TK, SD kelas 1 sampai kelas 3, SD kelas 4 sampai kelas 6 dan anak berkebutuhan khusus se-provinsi Lampung. CEO peraja properti Danu Asmara menjelaskan lomba mewarnai yang diikuti 200 anak ini bertujuan memberi ruang berekspresi dan berkreativitas kepada anak-anak di Lampung. Menurutnya tujuan utama lomba mewarnai dengan tema semangat sekolah, bukan untuk kompetisi, melainkan ruang berkreasi bagi anak-anak sebab semua anak adalah pemenangnya. Jadi tujuan kita mengadakan lomba mewarnai ini, kami memberikan ruang untuk anak-anak satu provinsi Lampung supaya lebih kreatif dan lebih ekspresif. Dan selanjutnya kami memperkenalkan peraja properti ini untuk masyarakat yang ada di Lampung. Karena selain di Lampung, kita juga ada di provinsi Banten. Mas, jadi kegiatan untuk anak-anaknya setiap tahun atau bagaimana rutin kita laksanakan? Sebenarnya ini perdana sih, Mas. Oh, perdana ya? Iya, perdana. Berarti nanti ada kelanjutan lagi, Mas. Pasti ada. Kalau untuk hari ini pesertanya ada berapa, kira, Pak? Berapa? 200. 200 orang. Sementara itu, Chief Marketing Officer Peraja Properti, Darawaruli, mengatakan peserta yang mengikuti lomba mewarnai ini dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 sampai Rp175.000. Semua peserta akan mendapat tropi, snack, makan siang, serta taburan voucher dari sponsor bagi para orang tua peserta. Ia menjelaskan juara satu memperoleh uang tunai sebesar Rp750.000, juara dua mendapatkan uang tunai senilai Rp300.000, dan juara tiga mendapatkan uang tunai sebanyak Rp200.000. Kita sih senang banget, sebenarnya tadinya kita nggak ada kategori yang ABK itu, kita cuma ada TK dan SD. Ternyata antusiasme dari anak-anak ABK ini luar biasa sekali, maka kita di menit-menit akhir, menit-menit akhir kemarin itu buka ruang untuk anak-anak di Fable. Jadi ya senang banget, ternyata nggak cuma anak-anak TK dan SD aja yang tertarik dengan acara pelajar properti ini. Kalau untuk hadiahnya apa sih, Pak? Kalau hadiah kita itu juara satu itu Rp750.000, terus yang selanjutnya itu Rp300.000, Rp200.000, dan selanjutnya. Untuk piala kita sepertinya agak lumayan sih, karena dua kaki banyak gitu. Dan juaranya itu dari juara satu, juara dua, juara tiga, harapan satu, harapan dua, dan harapan tiga. Selain itu dapat goody bag juga sih. Dan banyak barang-barang atau produk-produk dari sponsor kita untuk pemenang. Lomba mewarnai yang diikuti ratusan peserta ini merupakan kegiatan perdana peraja properti. Dan direncanakan akan menjadi acara tahunan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung.